Melanjutkan part sebelumnya, kita akan kembali menemukan Pokemon yang memiliki statistik tertinggi dalam keseluruhan jumlahnya. Stat ini diperoleh dalam berbagai gimmick sehingga masing-masing akan meningkatkan kekuatan Pokemon tersebut. Yang paling memukau adalah fakta satu Pokemon dalam bentuk anehnya bisa memiliki statistik tertinggi dari seluruh Pokemon yang pernah ada hingga saat ini. Statistik tersebut benar-benar melampaui batas Pokemon legendary dan mythical hingga alternatif form lainnya yang masih kalah jauh. Jadi daripada penasaran siapakah Pokemon yang memiliki jumlah statistik tertinggi tersebut, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Chronist Shields Zamazenta Pokemon legendary untuk Pokemon Shield. Zamazenta adalah salah satu Pokemon terkuat yang pernah ada. Penamaan nama mereka juga terdengar kesatria banget, sehingga Pokemon ini jelas menarik perhatian di generasinya. Bagaimanapun juga, tubuh Zamazenta tidak berlebihan sama sekali. Intinya, Pokemon ya harus segini. Simple tapi kuat. Dan fitur di tubuhnya menjadi lebih berarti. Dalam keadaan normal, Zamazenta memiliki total stat 670. Tetapi dengan perubahan ke Chronic Sword, maka statistik ini menjadi bertambah sebanyak 720. Membuatnya tampak lebih berat tapi sesuai dengan kekuatannya yang besar. Chronic Sword Zazian Zazian adalah rekan dari Zamazenta. Lebih tepatnya dikatakan sebagai saudara perempuannya. Mengambil desain yang lebih cantik, tapi Zazian menghasilkan kekuatan tanpa batas yang sangat mematikan. Pokemon ini merupakan salah satu legendary yang terbilang banyak keuntungan. Kombinasi tipenya yaitu Faerie dan Steel telah membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dalam pertempuran. Dan tentu saja ia sangat kuat. Dalam transformasi ke Chronic Sword, ia juga menghasilkan stat sebanyak 720. Sama seperti saudaranya. Tetapi diuntungkan dengan kombinasi tipe serta kecepatannya yang luar biasa tinggi. Membuat Pokemon ini salah satu yang terbaik. Arceus Kemegahan desain dan banyaknya kepercayaan kuno masyarakat Sino Regen, pada akhirnya Arceus menjadi sangat kuat berkat pengaruhnya di dunia Pokemon. Kepercayaannya yang beredar menyatakan jika Pokemon ini merupakan dewa yang menciptakan dunia Pokemon. Meski tidak semua wilayah mengatakan hal yang sama, tetapi Pokemon ini memang lebih pantas sebagai dewanya Pokemon. Bahkan ia adalah satu-satunya Pokemon tanpa bantuan apapun yang memiliki jumlah statistik tertinggi di dunia Pokemon. Yaitu sebanyak 720. Jumlah ini memang sama seperti sebelumnya. Tapi ingat bahwa Arceus bahkan berada pada bentuk aslinya tanpa campur tangan apapun. Membuatnya menjadi Pokemon yang agung dan berkuasa. Ultra Necrozma Necrozma dikenalkan keganasannya yang mengerikan. Pokemon ini dapat melakukan penyatuan tubuh dengan dua legendary inti di Pokemon Sun and Moon. Dimana pastinya itu akan meningkatkan setiap statistik yang ia miliki. Tapi satu hal paling mengerikan dan sangat kuat adalah saat ia berhasil menyerap energi cahaya yang sangat besar hingga membuatnya menyatu menjadi Ultra Necrozma. Ini merupakan bos Pokemon yang harus dipertimbangkan untuk melawannya. Pada akhirnya, Ultra Necrozma memiliki jumlah stat sebanyak 754. Statistik ini juga didukung dengan kombinasi tipenya yang sedikit menyusahkan. Primal Kyogre Kyogre dikenal sebagai Pokemon legendary dari Hoenn Regen yang dipercaya sebagai bagian dari keseimbangan lautan yang luas. Pokemon ini memiliki desain yang cenderung hewani banget dan inilah yang membuat legendary ini disukai banyak orang. Kemegahannya sebagai legendary muncul dengan tampilan yang memukau dan kekuatan yang sangat luar biasa. Pembentukan lautan karena adanya Pokemon ini adalah suatu hal yang mengejutkan. Membuktikan jika setiap legendary dalam kekuatan besar dan statistik luar biasa akan selalu mempengaruhi keseimbangan dunia Pokemon. Satu bentuk kuno yang dipercaya merupakan bentuk awal Kyogre adalah Primal Kyogre. Perubahan ini meningkatkan statistik yang awalnya 670 menjadi 770. Peningkatan ini signifikan sesuai pengaruhnya yang juga besar. Primal Groudon Sebagai rekan bermusuhan Kyogre, Groudon adalah kebalikan dari kekuasaan lautan. Ia adalah Pokemon yang bahkan dapat menciptakan benua. Suatu hal yang terbilang di luar nalar tapi kenyataannya dunia fiksi ini benar-benar menggambarkan Groudon demikian. Dia tampak jauh lebih ganas sebagai Pokemon yang mirip seperti Kaiju. Besar dan berbobot. Kita juga mungkin pernah melihat Groudon karena Pokemon ini memang lebih sering ditangkap atau dipilih dalam permainan. Tipenya terbilang menipu karena sering dikira ada tipe Fire-nya. Tapi kenyataannya ia hanya Pokemon bertipe Ground. Setelah melihat bentuk Primal-nya, barulah ia akan menambahkan tipe Fire sebagai sekundernya. Dan meningkatkan statistik hingga 770. Sama seperti Primal Kyogre. Mega Mewtwo Mewtwo telah menjadi Pokemon Legendary paling terkenal dan berkesan dalam sejarah Pokemon. Penciptaan yang ia dapatkan membuat movie pertama Pokemon pun langsung menjadi movie terlaris untuk franchise Pokemon. Mewtwo mengadiahkan cerita yang menarik dan kekuatan yang digambarkan tak mudah tertandingi. Diciptakan oleh ilmuwan, Pokemon ini memiliki kecerdasan tanpa batas bahkan melalui telepati pun ia bisa berbicara. Dengan memasuki Mega Evolution, Pokemon ini pun meningkat pesat dalam segi statistik. Dan kini ia memiliki stat sebanyak 780. Perkembangan ke Mega Mewtwo Y ini memang tidak mengubah tipenya. Mega Mewtwo X Dengan menjadi 2 Mega Evolution, Mewtwo adalah Legendary yang pada akhirnya akan menjadi pamungkas hebat dalam memusnahkan lawan-lawannya. Mega Mewtwo X adalah percabangan Mega Evolusi yang sangat langka bahkan hanya dimiliki oleh 2 Pokemon saja. Salah satunya adalah Mewtwo. Mega Mewtwo X juga pada akhirnya memiliki jumlah stat sebanyak 780. Jelas ini sama seperti sebelumnya, tapi yang membuatnya menonjol adalah penambahan tipenya. Dimana Mewtwo yang pada awalnya memiliki pure tipe Psychic, kini menjadi Pokemon dengan kombinasi tipe Psychic dan juga Fighting. Membuatnya jauh lebih berarti. Mega Rayquaza Dua Legendary yang memiliki statistik signifikan dalam Mega Evolution dan salah satunya adalah Mega Rayquaza. Apapun yang kita ketahui tentang Rayquaza, Pokemon ini memang dikenal sudah sangat kuat. Menjadi penenang konflik dari kedua rekannya. Dan juga telah menjadi salah satu Pokemon Legendary yang sangat populer. Pada akhirnya dapat dimengerti mengapa Rayquaza pada akhirnya memiliki Mega Evolution. Mega Evolution ini pada akhirnya menambahkan statistik Rayquaza hingga sekarang ia memiliki jumlah stat sebanyak 780. Tidak berbeda seperti sebelumnya, tapi yang jelas ia memang sangat kuat. Eternamex, Eternatus Dan yang paling tinggi statistiknya yang sangat melampaui statistik Pokemon manapun. Eternatus adalah Pokemon Legendary yang berasal dari Pokemon Sword and Shields yaitu Galarijen. Pokemon ini dikenal sebagai Pokemon Boss utama untuk dihadapi dengan kekuatannya yang mengerikan. Bahkan Jejan Tamax dan Dynamex aja ya berkaitan erat dengan kedatangan Pokemon ini. Saat memasuki Eternamex yang merupakan perubahan paling besar dalam dunia Pokemon, hingga meningkatkan statistiknya sebanyak 1.125. Ini jauh lebih tinggi dari Pokemon manapun saat ini, melampaui mereka yang sudah berada pada generasi pertama hingga saat ini. Dan itulah beberapa Pokemon dengan statistik tertinggi mereka. Dan ini masih berkaitan dengan video kemarin di part 1. Semisal ada kekeliruan dalam penyampaian ku, mohon bantu perbaiki. Baiklah sampai disini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan untuk channel ini. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!